Lionel Messi menangi Ballon d'Or 2023 Haaland Rai Gerd Muller Trophy di Ballon d'Or 2023 Jude Belingen merebut Copa Trophy 2023 Atletico Madrid sukses meraih kemenangan saat menjamu Deportivo Alaves pada pekan ke-11 La Liga Tim asuhan Diego Simeone itu menang dengan skor 2-1 Dengan hasil ini, berarti Atletico tak terkalahkan dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi Hasilnya adalah 7 kali menang dan 2 kali seri Terakhir kali Atletico menelan kekalahan adalah ketika melawan Valencia pada 16 September 2023 Kekalahan itu menjadi satu-satunya kekalahan Atletico di semua kompetisi musim 2023-2024 ini AC Milan mengalami penurunan performa Pasukan Stefano Pioli rapuh di belakang dan tumbuh di depan Dalam 4 laga setelah mengalahkan Lazio Sampai sebelum melawan Napoli Milan cuma mencetak total 1 gol dan meraih 1 kemenangan Setelah 4 laga berlalu, Milan akhirnya bisa mencetak 2 gol lagi Namun, 2 gol itu hanya cukup untuk memberi mereka hasil seri 2-2 dengan Napoli Dengan hasil tersebut, berarti Milan cuma menang sekali dalam 5 laga terakhir Dan tanpa kemenangan di 3 laga yang terkini Performa Bruno di derby Manchester diperhatikan oleh legenda MU Roy Keane Permainan Bruno mungkin tidak begitu buruk Tapi perannya sebagai kapten tampak mengecewakan Keane melihat gestur negatif Bruno selama pertandingan berjalan Ketika MU tertinggal dan kesulitan di lapangan Bruno justru menunjukkan emosi negatif yang bisa berdampak buruk bagi rekan-rekannya Pemain dengan gestur seperti Bruno dianggap tidak pantas jadi kapten menurut Keane Dia bahkan menyarankan tenhak untuk mencapat ban kapten gelandang Portugal tersebut Legenda Chelsea, Joy Cool mempertanyakan keputusan klub kesayangannya itu Melepas Romelu Lukaku di bursa transfer musim panas kemarin ke AS Roma Di sisi lain, Chelsea saat ini kesulitan untuk membuat gol di depan gawang lawan-lawannya Sementara Lukaku justru tampil mengilap bersama AS Roma Dalam pandangan gol, sejadinya bukan Lukaku yang membeli selama memperkuat Chelsea Tapi ada yang salah dengan sistem Chelsea sehingga mereka tak tahu bagaimana cara memaksimalkan striker agar haus gol Ferran Torres sebetulnya mengawali musim ini dengan penampilan impresif Dalam empat laga pertama di La Liga ia mampu melesakan tiga gol Namun setelah itu, dalam enam laga terakhir Barcelona di La Liga Ferran Torres mengalami puasa gol Dilansir dari Mundo Deportivo Bermain bukan di posisi aslinya jadi alasan Ferran Torres kesulitan Dalam formasi 3-4-1-2 yang diusung Safir Nades Ferran terus dipasang sebagai falsenain Eksperimen ini ternyata tak berjalan baik Karena Torres gagal berkontribusi baik dalam hal gol maupun asis Peraih gelar Eredivisi terbanyak Ayak Amsterdam Tengah terseok-seok di dasar kelas main musim 2023-2024 Kini Ayak membuka lembaran lama dengan mantan pelatihnya John Van Skip Mereka resmi merekrut kembali Van Skip Sebagai pelatih anjar mereka terhitung pada Senin 30 Oktober sore waktu Indonesia Barat John Van Skip bukan nama baru bagi Ayak Amsterdam Sebelumnya, ia pernah melatih The Golden Student pada musim 2009-2010 Menggantikan Marco Van Basten Nicolo Barella membuat penampilan ke-200 dalam pelutan jersey Inter Milan Momen spesial itu ditandai dengan kemenangan Nera Zuri atas AS Roma dengan skor tipis 1-0 Selain itu, dalam 200 penampilannya tersebut Nicolo Barella total sudah mencetak 20 gol dan 45 asis untuk laban yang mata Ia pun turut menjadi bagian penting dalam keberhasilan Inter meraih 5 juara dalam kurun 4 musim terakhir Rinciannya, 1 Scudetto Serie A, 2 Coppa Italia, dan 2 Supercoppa Italiana Marcus Turam langsung tampil bagus Meski baru saja bergabung dengan Inter Milan di musim 2023-2024 Ada pun Turam sejauh ini telah membukukan 5 gol dan 7 asis dalam 13 penampilan terakhirnya Bersama Inter Milan di semua ajang Menurut Simone Inzaghi, ada resep rahasia yang dipunya Turam hingga bisa langsung berkontribusi besar untuk Nera Zuri Turam disebut sudah bisa berbahasa Italia dengan baik Dan hal itu yang membuatnya tidak punya masalah untuk terus berkontribusi untuk tim barunya Kedatangan Mauricio Pochettino sebagai juruk taktik musim ini belum sepenuhnya mampu mengangkat si biru Pada musim lalu, Chelsea juga terburuk dengan finish di peringkat ke-12 Liga Inggris Hal ini tentu mulai memunculkan keraguan apakah Pochettino mampu benar-benar membangkitkan Chelsea Ia mengakui bahwa Chelsea masih memiliki masalah soal performa yang belum terselesaikan sejak musim lalu Ia meminta waktu untuk memperbaiki kesalahan mengembangkan timnya Mengingat squad Chelsea dihuni banyak pemain muda yang belum matang secara permainan Tottenham Hotspur jadi kontender kuat juara Liga Premier Inggris musim ini Begitu pandangan pelatih legendaris Arsenal Arsene Wenger Wenger angkat topi untuk rival klasiknya itu Yang di bawah komanda Engs Poste Koglu menunjukkan peningkatan fenomenal Dan sekarang bersaing di track juara dengan Arsenal dan Manchester City Apa yang dibangun Engs sejauh ini benar-benar diakui oleh Wenger saat ini Spurs memimpin puncak klasmen setelah berlalu 10 pertandingan Liga Premier Ayah dan ibu pemain Liverpool Louis Dias menjadi korban penculikan di kota Barancas, Laguajira, Colombia Kabar teranyar mengungkap bahwa ibu Dias Silenis Marulanda sudah berhasilnya diselamatkan Meski ibu Dias selamat, sang ayah Louis Manuel Dias masih menjadi tawanan dari komplotan penculik tersebut Ayah Dias hingga kini masih dilaporkan hilang Aparat keamanan mengumumkan bahwa penawaran hadiah sebesar 200 juta peso Colombia Atau setara dengan 769 juta rupiah kepada siapa saja Yang dapat memberikan informasi penting untuk membantu menyelamatkan ayah Dias Juventus resmi kehilangan sosok penting klub Matteo Tocnozzi Melansir dari laman resmi klub disebutkan bahwa Tocnozzi merupakan kepala pencari bakat Juventus Setelah resmi memegang lisensi direktur olahraga tanpa pikir panjang Matteo Tocnozzi Langsung terima pinangan Granada untuk membantu klub Spanyol tersebut bersaing di La Liga Sementara itu, Juventus yang telah ditinggal Matteo Tocnozzi Langsung bergerak cepat untuk mencari pengganti di posisi sentral tersebut FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada mantan presiden asosiasi cipak bola Spanyol RFIF Louis Rubiales berupa larangan berkecipung di cipak bola selama 3 tahun Hukuman ini dijatuhkan FIFA karena aksi tidak senonoh yang dilakukan Rubiales Saat pengalungan medali di Piala Dunia Wanita tahun 2023 Aksi Louis Rubiales tersebut dinilai komisi disiplin FIFA Telah melanggar pasal 13 kode disiplin FIFA FIFA juga mengungkapkan keputusan hukuman ini sudah disampaikan kepada Rubiales Manchester United menelan kekalahan memalukan di akhir pekan kemarin Tim berjuluk setan merah harus dipermalukan oleh tetangga mereka Manchester City di Old Trafford Hingga akhir Oktober tahun 2023 ini Manchester United menunjukkan tanda-tanda yang mencemaskan di seluruh kompetisi yang mereka ikuti Di Premier League, kekalahan melawan Manchester City itu merupakan kekalahan kelima mereka di musim ini Mereka menang 5 kali dan kalah 5 kali dari 10 pertandingan Dengan mencetak 11 gol dan kebebulan 16 gol Manchester City mengizinkan Phillips untuk pindah klub di musim dingin nanti Ini disebabkan Pep Guardiola sudah angkat tangan dengan sang geladang Ia menilai sang geladang tidak cocok bermain di Manchester City Mereka dikabarkan membanjurkan 50 juta pond sterling untuk jasa sang geladang Ada alasan mengapa mereka melepas sang pemain dengan harga yang mahal Sang geladang masih terikat kontrak yang cukup panjang di Etienne Stadium Jadi mereka menilai harga itu layak disematkan kepada sang geladang Jurnata ke-10 Serie A mempertemukan Lazio vs Fiorentina Duel berlangsung di Stadion Olimpico Kedua tim bermain terbuka seseawal agar namun skor 0-0 menutup bapak pertama Lazio baru berhasil membuka keunggulan pada menit injuri temp bapak kedua Eksekusi penalti imobili di menit ke-95 itu Mengantar Lazio merabut kemenangan 1-0 atas Fiorentina Tambahan 3 angka membuat Lazio kini mengumpulkan 16 poin Dan berada di urutan ke-7 kelas men Liga Italia Laga Al-Hilal vs Al-Hazm pada ajar babak 16 besar Kings Cup Arab Saudi Babak pertama pertandingan Al-Hilal vs Al-Hazm berhasil tanpa gol Pada menit ke-52 Ruben Neves mencetak gol berada di titik putih Hanya butuh 16 menit di lapangan bagi Alexander Mitrovic untuk mencetak brest Gol pertamanya terjadi pada menit ke-79 Empat menit berselang, Alexander Mitrovic kembali mencetakkan namanya di papan skor Gol keduanya lahir dari eksekusi penalti Skor 3-0 memastikan Al-Hilal melaju ke perempat final Piala Raja Arab Saudi Pada malam penganugerahan Ballon d'Or di Teatri du Châtelet, Paris Messi jadi favorit kuat untuk memenanginya Pesaing terdekatnya adalah penyerang Manchester City Erling Haaland Dan striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe Setelah dilakukan pemungutan suara oleh 100 jurnalis Dari negara-negara berperingkat FIFA terbaik Messi pun didapuk sebagai pemenang Ini adalah gelar Ballon d'Or ke-8 Messi sepanjang karirnya Atau yang ketiga dalam 5 tahun terakhir setelah 2019 dan 2021 Dalam acara gala Ballon d'Or 2023 Pesipak bola Barcelona Aitana Bonmati menyebut Balon d'Or Feminim 2023 Penghargaan untuk pemain putri terbaik Sukses di Balon d'Or 2023 ini tidak lepas dari kiprah Bonmati Yang ikut membawa tim Nas Panjal menjadi juara Piala Dunia Perempuan 2023 Di ajang tersebut, pesipak bola 25 tahun itu juga menggondol World Cup Golden Ball Di level klub, Bonmati juga bersinar terang Aitana Bonmati antara lain membawa Barcelona juara La Liga Putri Dan Liga Champion Sputri di musim 2022-2023 Jude Belingham tampil luar biasa sepanjang musim lalu Pemain Real Madrid itu didapuk sebagai pemenang Copa Trophy 2023 Copa Trophy adalah penghargaan untuk pemain terbaik di bawah 21 tahun Keberhasilan Belingham memang tak lepas dari performanya musim lalu bersama Borussia Dortmund Dengan 14 gol dan 7 asis dari 42 laga Belingham berhasil menghentikan dominasi Barcelona dalam penghargaan ini Dalam dua edisi terakhir, Gavi memenanginya tahun lalu menyusul sukses Petri pada tahun 2021 Vinicius Junior mendapatkan Socrates Awards dalam malam penghargaan Ballon d'Or 2023 Vinicius mendapatkannya karena memiliki defini GR Institution Lembaga tersebut fokus pada peningkatan pendidikan publik bagi mereka yang miskin Termasuk mengembangkan aplikasi untuk membantuan anak Tahun lalu, dia menginvestasikan 335 ribu euro Tahun ini, dia telah memasukkan 1 juta euro ke dalam proyek tersebut Socrates Awards adalah penghargaan pesepak bola tahunan yang mengikuti kerja kemanusiaan seorang pesepak bola Pengumuman keeper terbaik dunia 2023 sudah selesai Penyegagawang timnas Argentina dan Aston Villa Emiliano Martinez jadi pemenangnya Penghargaan itu bernama Yasin Trophy 2023 yang sudah dimulai sejak 2019 untuk mengapresiasi kontribusi para keeper untuk kesuksesan timnya Sukses Martinez saat membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2023 jadi alasannya Dia tampil 7 kali dengan torehan 3 gelinsir dan kebebolan 8 gol Erling Haaland meraih Gerd Muller Trophy di malam penghargaan Ballon d'Or 2023 Puluhan golnya yang mengantarkan ke pencapaian ini Haaland mencetak 56 gol pada musim 2022-2023 bersama Manchester City dan timnas Norwegia Gol-gol Haaland juga mengantarkan Manchester City meraih triple winners Itu menjadi pencapaian tertinggi sejak berdirinya klub Haaland masih belum berhenti mencetak gol musim ini Dia sudah punya 13 gol dari 15 laga bareng Manchester City Manchester City memenangi penghargaan Man's Team of the Year dalam gala Ballon d'Or 2023 Capaian triple yang diraih tim Aswan Pep Guardiola membuat mereka pantas menyendang titel ini Musim lalu memang musim yang menakjubkan untuk Manchester City Trophy kelima dalam 6 tahun Brazil diraih sebelum musim berakhir Piala FA pun berhasil direngkuh dengan mengalahkan rival sekota Manchester United di partai final Namun kemenangan di final Liga Champions seolah menjadi penegas status kedidayaan mereka Barcelona Femeni terpilih menjadi Women's Team of the Year dalam malam penganugerahan Ballon d'Or 2023 Keberhasilan Aitana Bonmati dan kawan-kawan memenangi 3 trofe prestisius musim lalu menjadi sebabnya Penghargaan ini diterima oleh Presiden Juan Laporta, pelatih Jonathan Giraldes, dan gelandang Patricia Guiaro yang maju sebagai perwakilan Musim lalu Barcelona berhasil memenangi Liga Spanyol keempat secara beruntun Mereka juga memenangi Liga Champions kedua dalam 3 tahun serta meraih Piala Super Spanyol Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe